Suasana ruang transit jenazah RS Polri Kramatjati, Jakarta, pada Selasa, 24 September 2024, yang tenang, tiba-tiba berubah menjadi arena perdebatan antara sejumlah orang dengan petugas DVI Polri. Ruang berukuran kurang lebih 10x6 meter itu menjadi saksi sejumlah orang dengan raut wajah sedih memohon kepada petugas untuk diperkenankan melihat langsung jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi. Sambil merintih menangis, seorang ibu berpakaian jaket berwarna pink terlihat memohon bahkan sampai sujud di hadapan petugas untuk melihat jenazah anaknya yang terbaring kaku di ruang SRS Polri Kramatjati. Saya ibunya, mau gimana kondisi anak saya pasti saya ngenalin. Nggak mungkin saya nggak kenalin, kata ibu berjaket pink itu kepada petugas. Saya cuma mau lihat jenazah anak saya aja, kenapa dipersulit? Pintanya lagi sambil merintih. Kalau perlu saya sujud pak, ini saya sujud. Mohon pak, ucap ibu itu sambil bersujud dan menangis. Ibu itu juga meluapkan kemarahannya sambil menangis. Dia memohon kepada petugas agar diizinkan melihat jenazah putra pertamanya itu. Diketahui, ibu yang bersujud dan memohon untuk melihat jasad anaknya adalah Melinda. Ibu dari Vino Satriani, 15. Salah satu yang diduga jenazahnya ditemukan di Kali Bekasi bersama enam jenazah lainnya. Melinda turut meluapkan amarahnya kepada petugas yang tidak mengizinkan dirinya bersama suaminya. Maulana untuk melihat jenazah anaknya. Bahkan, dia mengungkapkan bahwa dirinya bisa menjadi gila jika tak bisa dan mengenali lagi wajah anaknya. Melinda juga berujar anaknya bukan seorang teroris yang tidak boleh dilihat jenazahnya. Saya kalau tidak diizinkan melihat anak saya, maka saya jadi gila. Pak, emang anak saya teroris? Ujarnya dengan nada tinggi ke petugas. Melinda pun mengaku akan membantu petugas DVI Polri untuk mengidentifikasi korban lewat pengelihatannya. Sebab, dia masih yakin bahwa anaknya pergi menggunakan kaos berwarna abu-abu serta sepatu berwarna putih ketika meninggalkan rumah pada Sabtu, 21 September 2024 lalu. Melinda juga mengaku telah memberikan sampel DNA serta persyaratan yang diminta pihak DVI Polri untuk proses identifikasi pada Senin kemarin. Namun, dia menyesalkan bahwa proses identifikasi berlangsung lambat dan terlalu lama. Saya harus nunggu berapa lama lagi ini. Keburu saya tidak bisa mengenali anak saya. Ujarnya sambil menangis. Meski terus didesak, petugas DVI Polri yang mengenakan baju berwarna biru donker tidak bergeming. Dia menjelaskan bahwa seluruh proses identifikasi sedang dilakukan oleh tim dokter. Sehingga, dia meminta kepada pihak keluarga untuk bersabar. Mendengar itu, Melinda semakin meninggikan nada bicaranya. Dia pun mengeluarkan sumpah serapah kepada petugas tersebut. Maulana pun terlihat memapah istrinya, Melinda untuk keluar ruangan transit jenazah agar lebih tenang. Di luar ruangan, Melinda kembali meluapkan kesedihannya kembali dengan menangis. Bahkan, dia sampai terlihat lemas sambil memohon untuk melihat jenazah anaknya. Ayah, tolongin anak kita ya. Anak kita sudah gak ada kenapa dipersulit. Anak kita sudah busuk, gimana kita mau ngenalin? Ungkap Melinda di pelukan Maulana. Setelah ditenangkan oleh Maulana, Melinda terlihat mulai bisa mengontrol emosinya. Dia pun berbagi kisah sedikit tentang peristiwa yang menimpa anaknya pada Sabtu malam itu. Melinda meyakini bahwa anaknya bersama puluhan rekannya sedang kumpul-kumpul untuk minum kopi bersama. Namun, kata dia, tiba-tiba petugas perintis Polri datang membawa senjata laras panjang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.